Cawabup nomor urut 2 di Pilkada Sumedang melapor ke Panwaslu terkait pencatutan nama dirinya yang diduga dilakukan seorang oknum simpatisan kader partai ternama untuk beraup keuntungan pribadi. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan tim sesnya, Sang Cawabup melaporkan tindakan tersebut ke Panwas Sumedang. Ditemani ketua tim suksesnya, calon wakil bupati bernomor urut 2 Sonia Sugian mendatangi kantor Panwas Sumedang di jalan Raden Suyut, Sumedang Selatan atas dugaan pencemaran nama baik sekaligus pelanggaran kampanye. Laporan yang disampaikan Cawabup Sonia Sugian diantaranya pencatutan nama Sonia oleh 2 orang tidak dikenal bahwa Sonia mengadakan program pembuatan sim gratis dan bisa memasukkan orang untuk bekerja di perusahaan pindad. Sonia mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Dirinya baru mengetahui hal tersebut saat sejumlah warga mendatanginya dan menyanyikan kegiatan Sonia, serta menagih janji untuk membuat sim gratis dan bekerja di pindad. Bahkan sebagian orang sudah menyetorkan sejumlah uang kepada kedua oknum yang mencatut nama Sonia untuk kepentingan pribadinya. Itu adalah salah satu yang sengaja datang menyusup kepada saya, mengatasnamakan saya, dan dia yang melakukan semua itu. Tetapi secara pidana umum, orang tersebut sudah dilaporkan di Polsek Cimanggung dan sekarang juga sudah berada di dalam tahanan. Sonia telah mengetahui dalang dibalik pencemaran nama baiknya. Bahkan seorang diantaranya telah diproses hukum di Mapolsek Cimanggung. Atas kejadian ini, pihak Sonia meminta panwasu Sumedang bertindak karena disinyalir ini merupakan bagian dari kampanye hitam guna menjatuhkan nama baik salah satu calon wakil bupati di Sumedang.